Intro Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sangat berpotensi untuk bisa masuk final di bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Seperti diketahui, Ahsan Hendra tak terbendung dengan selalu meraih kemenangan di tiga laga untuk menjadi pemuncak grup. Hasil lombian untuk babak perempat final hingga final pun memberikan keuntungan bagi ganda putra tersebut. Pasalnya di lapan besar, Hendra Ahsan akan menghadapi Takeshikamura Keigo Sonoda asal Jepang. Lantas, seberapa besar peluang mereka untuk bisa ke final Olimpiade Tokyo 2020? Ahsan Hendra yang berjulup Dededis punya keunggulan head-to-head terhadap lawan mereka di perempat final Takeshikamura Keigo Sonoda asal Jepang. Dari tujuh pertemuan yang terjadi, Dededis merebut lima kemenangan dan hanya dua kali menelan kekalahan. Mereka bahkan selalu menang dalam dua pertemuan terakhir sebelum Olimpiade Tokyo. Jika berhasil meraih kemenangan ke-6 atas Kamura Sonoda di perempat final, maka Ahsan Hendra akan bertemu pemenang Liang Wangcilin asal China Taipei melawan Hiroki Endo Yutawanabe asal Jepang di semi-final. Ahsan Hendra lagi-lagi punya keunggulan head-to-head terhadap kedua pasangan ini, meski terbilang tipis yakni 6-4 atas Li Wang dan 6-2 terhadap Endo Watanabe. Dengan keunggulan head-to-head terhadap tiga penghuni pol bawah lainnya, Ahsan Hendra diharapkan sudah memiliki trik khusus untuk mengalahkan para lawannya. Dengan demikian, peluang untuk ke final Olimpiade Tokyo 2020 sangat terbuka lebar untuk mereka berdua. Terima kasih telah menonton!